Pemirsa setelah orang tua gadis di Fawel yang diduga diperkosa seorang anggota pelindung masyarakat atau linmas di sebuah makam di Bekasi, Jawa Barat, pihak keluarga pelaku mendatangi rumah orang tua korban untuk melakukan pendamaian. Namun pihak orang tua korban langsung menolak ajakan damai yang diajukan oleh pihak keluarga pelaku. Orang tua korban NS 20 tahun, remaja Tunawicara, warga kampung Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, langsung menolak ajakan damai dari pihak keluarga BL, oknum anggota linmas Kelurahan Durenjaya yang diduga melakukan tindak pemerkosaan terhadap putrinya. Padahal sebelumnya, keluarga pelaku juga sempat mengancam orang tua korban agar segera mencabut laporan kasus ini dari pihak kepolisian. B.Y. orang tua korban mengatakan, pasca dirinya melaporkan kasus perkosaan yang menimpa putrinya, keluarga pelaku sempat mendatangi dirinya pada Rabu malam untuk berdamai dan meminta laporan di kepolisian segera dicabut. Namun dirinya tidak akan mencabut laporan tersebut dan tetap melanjutkan proses hukum. Menurutnya, BL sebagai anggota linmas yang seharusnya melindungi masyarakat, justru melakukan perbuatan keji terhadap anaknya dengan cara mencekoki anaknya dengan miras yang dicampur pil koplo. Dan ironisnya, aksi keji dan biadab BL ini dilakukan di samping makam nenek dan kakeknya yang berada di kompleks pemakaman Jati Durenjaya. Tidak hanya mengalami kekerasan seksual, korban juga mengalami kekerasan di tubuh, hingga kini korban masih mengalami trauma berat. Ini dalam kondisi lah gimana, Bang? Untuk kondisi sepinya, ya saya nggak tahu ya kejadiannya. Nggak maksud saya, pas abang ngeliat kondisi anaknya. Oh drop, psikisnya ngedrop, kayak nggak mabok, ya. Kayaknya orang lingmung lah, gimana Bang? Karena kan edisi itu dicekokin miras itu. Iya. Diana Agustian Lingga dari LBH Gmbi yang menjadi kuasa hukum korban mengatakan, pasca kejadian, pihaknya langsung mengumpulkan bukti-bukti dan hasil visum dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum anggota Linmas. Dan dari bukti-bukti yang didapat serta hasil visum dari rumah sakit, ditemukan adanya tindak kekerasan seksual terhadap korban. Kuasa hukum pun menyerahkan bukti-bukti dan hasil visum ke penyidik unit PPA Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti. Pihak kuasa hukum pun akan melakukan kerjasama dengan penyidik dan pihak pemerintah kota Bekasi untuk melakukan trauma healing kepada korban. Hari ini kita menyerahkan barang bukti yang dimitulai penyidik. Yang pertama adalah celana dalam pakaian pakaian dalam korban yang ada percak darahnya. Terus menyerahkan hasil visum, bukti visum. Terus celana dalam korban yang ada percak darahnya, pakaian korban, dan botol yang diduga untuk yang bersih minuman keras yang menunjukkan di korban itu. Hingga kini, unit PPA Polres Metro Bekasi Kota sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang mengetahui kejadian ini serta barang bukti yang ada. Dan kasusnya pun langsung ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi pun langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Bekasi, Ari Ridwanus Antara TV melaporkan.